Kalau tadi sudah kita bacakan bahwa tuntutannya adalah bidana penjara selama 3 tahun dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian untuk barang buktinya, kalau satwa, pelang, berontok, dan harimau yang sudah diojat itu kita kembalikan kepada KSDA Provinsi DKI. Kemudian mengenai senjata dan amunisi, kita rampas untuk diperkenalkan. Hari ini pun dibacakan tuntutannya, mungkin sudah dengar juga bahwa Agatoh diputut dengan 3 tahun penjara, kemudian denda 10 juta dan subsidiar 3 bulan. Bagi kami juga itu sangat tidak adil ya, karena sampai dengan saat ini, baik satwa maupun senjata api yang diduga kepemilikannya dengan nama AS dan UGB, itu pun tidak dihadirkan di pengadilan. Nah bagaimana Agatoh bisa mengkonfrontir kepemilikan siapa itu? Sampai sekarang saya rasa tidak dapat dibuktikan kepemilikan satwa maupun senjata api. Itu bagi kami sangat tidak adil. Dan kami sudah berkali-kali dan berulang-ulang meminta kepada majelis, baik kepada Jaksa Penyentuk Umum, untuk dihadirkan baik AS dan UGB. Sehingga antara AS dan UGB bisa dikonfrontir langsung kepada Agatoh siapa pemilik sebetulnya. Nah itu yang kita harapkan, Agatoh meminta untuk dipersiapkan matang untuk pembelaannya. Apalagi itu yang nanti kita buatkan secara matang, kita susun secara matang, baik dari fakta-fakta persidangan yang sudah kita lalui, kemudian kita analisi erudisi juga kita sesuaikan dengan fakta yang ada di persidangan. Sehingga nanti mungkin mengetuk hati majelis untuk berpikir kembali terhadap keuntutan yang dilayangkan Jaksa Penyentuk. Berarti masih dua minggu lagi ya? Dua minggu lagi, kita pastikan dua minggu kita bacakan ke Playdo, kita nggak akan tunda-tunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.